I hope you can still go, I never answer the no man I still go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Samila Formosa Jadi kali ini saya sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia Kisah TKW yang sangat beruntung Bekerja hingga 14 tahun di majikan yang sama, TKW ini dapat uang bonus hingga 80 juta rupiah Berikut kisahnya Kisah ini diunggah oleh salah satu akun Facebook Kusmiati Mustar Belah adalah seorang TKW yang bekerja di Hongkong selama 14 tahun Dalam statusnya, Mbak Mustar menceritakan perihal pengalaman yang dia alami selama bekerja di majikannya Alhamdulillah semua kerja butuh proses dan perjuangan juga kesabaran Selama 14 tahun bekerja di satu majikan sudah dua kali keluar uang long service atau uang bonus Dan sekarang dia loihang atau liburan lebaran dua bulan di Australia Tapi di rumah sebelum merangka juga sudah digaji untuk bulan Juli Dan semoga teman-teman juga ketularan rizkinya Amin amin ya Rabbul Alamin Moga-moga berkah barakah bisa beli tanah dan bisa turah biar bisa neghaji ke Mekah Amin amin ya Rabbul Alamin Nah seperti kita ketahui ya bahwa bekerja di Hongkong itu disana ada uang long service guys Atau ada uang bonus berbeda dengan di Taiwan ya Kalau di Hongkong itu setiap kita bekerja di satu majikan selama 7 tahun Maka kita berhak untuk mendapatkan uang bonus atau uang long service Yang jumlahnya tidak tanggung-tanggung guys sekitar 20 ribu Hongkong dolar Atau kurang lebih 40 juta rupiah Namun dalam prakteknya semua kembali lagi ke majikan masing-masing Karena tidak sedikit majikan itu tidak bisa memberikan uang long service tersebut guys Nah bersyukur sekali Mbak Mustar ini dapat majikan yang sangat baik dan royal Dan mungkin bisa dibilang kaya raya kan Karena majikannya itu katanya jarang sekali di rumah Sering banget pergi liburan ke luar negeri Dan beliau ini di rumah cuma jaga rumah saja guys Tidak ada pasien yang dijaga Karena kalau misalkan pergi liburan Biasanya pasien yang dijaga itu akan dibawanya ke luar negeri juga guys Tidak hanya itu untuk gajinya saja Mbak Mustar itu mendapatkan gaji lebih dari gaji pemerintah guys Dimana beliau itu mendapatkan gaji per bulannya 6.500 Hongkong dolar Itu kalau dirupiahkan sekitar 12 juta rupiah Sedangkan kita ketahui bahwa untuk gaji Hongkong itu sekarang 4.000 atau 4.500 Jadi beliau itu hampir mendapatkan hampir 2 kali lipat dari gaji standar ya Jadi bersyukur sekali Jadi kenapa Mbak Mustar ini tetap stay di situ atau betah di situ Karena untuk Hongkong itu tidak seperti Taiwan guys Hongkong itu tidak ada batasan untuk bekerja berapa lama di sana Jadi tidak ada batasan ya Kalau di Taiwan kan kita dibatasi hanya 12-14 tahun Tapi kalau untuk Hongkong itu tidak ada batasan Makanya kenapa banyak sekali TKW Hongkong itu yang bekerja sampai puluhan tahun di sana Karena memang tidak ada batasan sama sekali Itu mau berapa lama pun diperbolehkan Dalam statusnya juga banyak sekali para netizen yang ikut berkomentar Dan berbagi pengalaman ya Bahkan tidak sedikit yang ikut mendoakan atau ikut berbahagia Di situ pun ada teman kita yang ikut berkomentar Semoga nanti aku ketularan dapat gaji 6.500 Karena memang Mbak Mustar ini gajinya di atas standar ya Di atas rata-rata atau tidak sesuai dengan gaji pemerintah Alhamdulillah memang ajakannya itu sangat luar biasa ya Sangat baik sekali Bahkan ada beberapa teman kita yang bekerja di Hongkong pun Itu masih kurang tahu mengenai uang long service guys Karena memang tidak semua majikan itu memberikan uang tersebut Jadi seperti ya uang bonus atau sukarela gitu guys Jadi dikasih Alhamdulillah tidak ya Kita sebetulnya boleh sih menuntut atau meminta Tapi kadang orang kita orang Indonesia itu suka sungkan gitu guys Nah disini juga ada teman kita yang menanyakan Apakah uang long service itu harus ada perjanjian terlebih dahulu Atau bagaimana begitu Nah kembali lagi semua itu tergantung majikan guys Karena menurut pengalaman saya pribadi dulu Saya tanda tangan kontrak ketiga Itu memang sudah ada perjanjian dari pihak majikan Bahwa dia nanti akan memberikan uang long service ke saya Apabila saya sudah finish kontrak ketiga atau 6 tahun di majikan itu guys Nah jadi memang disini itu ya kembali lagi ke majikan Ada yang saat kita tanda tangan kontrak ketiga Itu majikan akan memberitahu bahwa nanti kita akan mendapatkan uang long service Tapi ada juga majikan yang diam saja tidak memberitahu tentang hal ini Nanti tiba-tiba saat kita sudah finish kontrak yang ketiga Mereka akan memberikan uang bonus tersebut guys Tapi ada beberapa teman kita juga tidak mendapatkan uang long service tersebut guys Nah jadi kembali lagi ke nasib masing-masing sih Ada yang dapat ada yang tidak Saya juga kurang tahu kenapa bisa seperti itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!